Jika Bapak menyoblos partainya saja, itu masuknya ke suara partai Jika Bapak menyoblos partai dicoblos, caleg satu dicoblos, itu masuk ke suara caleg Ya, suara caleg Jika Bapak menyoblos partai dicoblos, wah caleg saya dua-duanya temen nih Dua-duanya Bapak dicoblos caleg ya, caleg satu, caleg dua Itu sah Pak, sah, 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 masuk ke suara partai Oh yang milik Nah, jadi untuk tahun ini suara Bapak Ibu dipastikan gak sia-sia, gak kayak 2019 Lebih dari satu coblosan itu tidak sah Nah, saya lebih menjelaskan lagi Tadi saya ulang lagi ya Pak, suara partai dicoblos, suara caleg lebih dari satu Misalnya dua, tiga, empat, atau semuanya dia biar adil Sah, masuk ke suara partai Ya, temen-temen KPPS juga agar dipahami juga Jika dia menyoblos hanya satu caleg, partai gak dicolok Itu caleg aja, sah, masuk ke suara caleg Ya, itu bisa dipastikan Jika Bapak Ibu menyoblosnya lebih dari satu caleg tanpa partainya dicolok Calegnya aja nih, dua Tetap sah Pak Masuknya ke partai Satu ya Satu Oke Pokoknya partainya gak dicoblos tetap Itu suara partai Pak Itu kita ceritain apa Apa namanya kondisinya di satu ini ya Pak Satu kolom Beda hal, Bapak disini nyonglok, dibawah nyonglok partai lanjut Beda Pokoknya kita ngomongin satu partai yang sama Tidak masuk pilihan Nah, jika Bapak menyoblosnya Kadang ada aja buru-buru ya Di tengah-tengah sini Pak, space ini Nah, bingung tuh Sikap PPS ngitung ya Dia ke caleg satu atau dua Udah, masukin ke suara partai Berarti kalau kena garis Masuk partai? Masih masuk partai Pak Yang saya gebar garis pasas-pasas nama Gitu ya Ini kan ada ruang kosong sedikit Kita ragu Saksi ragu Panos ragu APPS ragu juga Udah masuk ke suara partai Beda hal kalau dia nyongloknya disini Di luar kota Itu tidak sah Pak Kalau masih di garis Pak Garis masih kena nih Sah Pak Kecuali Sudah garis hitam ini Gak kena sama sekali Itu tidak sah Pak Ya, kemungkinan tidak sahnya agak sedikit sekarang Pak Gak kaya 2019 Apa-apa gak sah Jika ada caleg kita Di dapil kita ini Ada yang meninggal Caleg? Hmm, caleg Misalnya caleg nomor 10 meninggal Tetap masuk ke suara partai Walaupun nantinya kita gak tau Kita gak tau nih caleg mana yang udah meninggal Eh masuknya Ada yang meninggal gitu Kita gak tau Ada yang meninggal Anak pikiran kali Satu restrit udah banyak Jadi gitu Walaupun teman-teman KPS Nantinya tidak tau Itu gak apa-apa Dimasukkan suara caleg juga gak ada masalah Tapi nanti urusan KPU dan partai Tapi memang sah Jika memang nanti ada kondisinya Di kolom partai ini Calegnya cuma sampai 5 Sedangkan masih ada SPS kosong disini Di dalam kotak hitam ini Pak Dicolok sama dia Itu sah Pak Masuk ke partai Oh yang ada yang dicolok Dalam kotak besarnya itu Itu sah masuk ke suara partai Walaupun disini kan ini full Semuanya Pak Adalah Partai calegnya cuma ada 5 Pak Di bawahnya masih kosong Kan dia harus sejajar ya Pak Iya betul Gak mungkin dia mencak-mencak gitu Itu dicolok sama dia di bawah Itu sah Pak Masuk ke suara partai Pokoknya untuk tahun ini Tidak sahnya Di luar kotak aja Ini pertanyaan Ya siapa Jika dibuka sudah ada lubangnya Itu dikembalikan Tetapi kondisi bukanya Harus ada di luar Bilik suara Walaupun dia sudah sampai Bilik suara Oh gitu Ya Kemarin masalahnya informasinya Di dalam bilik suara Kalau kita buka Ternyata ada yang sopeng atau bolok Gini Kita Gak diterima Kita sudah mendapatkan Surat suara nih Dari ketua Ketua memanggil Bapak Ibu Bapak A Ini dapat surat suara 5 Terus Gak pakai dicek lagi memang Masuk ke bilik Dia bukanya buru-buru nih Saya contohin beberapa ya Ya robek Tuker Pak Kesempatan cuma hanya sekali Pak Kalau bisa ketua sering-sering menghimbau Pelan-pelan Mantapkan hati Nah itu bisa ditukar Nah itu bisa ditukar robek Rusak ya Pak Dan KPPS langsung silam Tidak digunakan Ada lagi misalnya Nyoblos Salah gue yakinnya nomor setian Keliru-keliru coblos Jadi kurang mantap tuh Udah dah gue mau tukar dah Bisa Pak Sekali saja Sekali saja Pak Makanya saya bilang Ketua KPPS Menggunakan pengarah suara Menghibau Mantapkan hati Tadi saya bilang Sebelum menyoblos Ya Dan jangan merekam Sesuatu di bilik suara Pak Video Mau laporan nih ke temen yang kelek Tuh gue udah coblos dulu Itu Tidak boleh Pak Kecuali dia lagi nunggu Tidak boleh apa tidak sah? Tidak boleh Pak Tidak diperbolehkan Tidak ada pengaruh dengan jumlah suara Handphone tidak boleh dibawa di bilik Handphone dijual keluar Ya sebenarnya sih hanya nyimbauan aja Hanya nyimbauan Tadi belum dijelasin Kalau nyoblos di dua kotak yang berbeda Dua kotak yang berbeda Misalnya dua Dia mungkin tidak paham ya Di nomor partai A sama partai B gitu Oh iya Itu belum dijelasin Misalnya dia nyoblos di partai 58-59 gitu Partai Pisang Iya Dia nyoblos partai Pisang Terus nyoblos lagi ada lobang nih Di partainya Lengkeng Itu tidak sah Pak Pokoknya intinya Kalau dia nyoblos Lebih dari dua partai Atau dua kolom partai Maupun calegnya atau partainya Itu tidak sah Pak Ya kecuali itu Lebih dari dua partai Kalau misalnya dalam satu partai Semuanya dicolok